Persahabatan adalah dua pikiran dalam satu tubuh. Apa artinya? Persahabatan sejati jangka panjang adalah dua orang yang pikirannya sama. Karena itu, dua orang berbeda suku, berbeda ekonomi. Kalau punya keyakinan yang sama, misalnya agama yang sama, mereka bisa bersahabat bahkan lebih dari saudara. Punya tujuan dan visi yang sama. Mereka lebih akrab daripada saudara kandung. Karena itu, bangunlah persahabatan dengan orang-orang yang memang engkau perlukan atau orang-orang yang memang engkau mau bersahabat dengannya dengan mulai banyak diskusi, banyak berbicara, mendengar pikirannya dia, dan menyampaikan pikiranmu. Persahabatan adalah dua pikiran dalam satu tubuh.